Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Untuk hari ini kita akan membahas materi selanjutnya berkaitan dengan TOEFL reading. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan materi berkaitan dengan tone, purpose, and course. Sebetulnya itu materi bagian akhir, cuman saya kira tidak masalah untuk disampaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan lebih lanjut membahas masalah tone, purpose, and course. Soal-soalnya juga akan saya bahas. Tetapi untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan fokus pada skill ketiga, melanjutkan skill yang kemarin, yaitu skill ketiga berkaitan dengan finding unstated detailed questions. Jadi menemukan pertanyaan-pertanyaan tentang detail yang tidak dinyatakan. Jadi biasanya soal yang berkaitan dengan unstated detailed questions ini menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama misalnya, which of the following is not stated? Mana di antara berikut ini, ada pilihan jawaban itu, yang tidak dinyatakan. Jadi sesuatu yang tidak dinyatakan. Kemudian yang kedua misalkan, which of the following is not mentioned? Tidak disebutkan. Which is not discussed? Kemudian bisa juga pertanyaannya, through, except, kecuali yang mana? Nah, itu adalah tipe-tipe soal yang berkaitan dengan unstated detailed questions. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban itu? Kita harus mencari keywordnya. Choose keyword in the question. Ini penting sekali mencari keyword di pertanyaan, karena agar kita lebih fokus lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian setelah itu Anda perlu men-scan appropriate place in the passage for the keyword. Cari mana keyword mana yang sesuai dengan apa namanya, yang ada di passage maksud saya. Dilihat keywordnya apa di pertanyaan, kemudian cari di passage yang berkaitan dengan keyword itu. Kemudian, read the sentence that contains the keyword or idea. Bacalah kalimat yang mengandung ide itu, keyword itu. Nah, setelah itu mencari jawaban yang sekiranya betul ya. Kalau misalkan ada yang kita bisa eliminasi, ya eliminasi saja. Kita abaikan yang sesuatu yang memang itu salah. Nah, kemudian pilihlah yang jawaban yang benar. Nah, ini ada contoh misalnya ya. Di sini ada pertanyaan. Which of the following is not about the word gadget? Dari mana, apa namanya? Yang mana ya? Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini yang tidak benar, not true, tidak benar berkaitan dengan gadget. Oke, jadi kalau semacam ini, tentu jawabannya akan order ya. Urutan. Kita mulai dari yang A dulu. Yang pertama. It is used to name something when the name is not known. Ini digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya belum diketahui. Apakah ini betul? Kita coba cek di sini ya. Gadget. Gadget. Ini ada ya. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name. Di antaranya adalah ini ya. To name anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Jadi, menamakan sesuatu yang tidak diketahui atau mungkin sesuatu yang lupa, ada beberapa kata yang bisa digunakan. Kata yang pertama adalah ini ya. The word gadget is one of such word. Jadi, kata gadget ini salah satunya. Maka ini sudah betul ya. It is used to name something when the name is not known sudah betul. Sesuai dengan kalimat yang pertama dan kedua. Kemudian yang B. It was used at the beginning of the 19th century. Digunakan pada awal abad ke-19. It was first used in 1850. And probably came from French gadget. Nah, di sini tahun 1850. 1850 itu kan bukan beginning ya. Ini sudah pertengahan. Pertengahan abad 19. Jadi, inilah yang kurang tepat ya. Jadi, so answer B is the best answer. Kenapa? Karena memang bukan awal ya. 1850 itu kan pertengahan. Ya, berarti jawabannya yang B. Kemudian yang C. It is most likely came from word French. Betul ya. Ini kata-kata. French word gadget. Oke, kemudian yang berikutnya, the irisprinologis by British Silers. Pertama kali digunakan oleh British Silers. Ini betul. Jadi, jawabannya yang B. Karena ini salah. Bukan pertengahan. Bukan awal, tapi pertengahan abad 19. Nah, eksersisnya ya. Sekarang kita coba eksersisnya. Coba Bapak-Ibu bisa skip dulu barangkali ya. Sebelum melanjutkan penjelasannya. Kemudian nanti dicocokkan jawabannya ketika saya menjelaskan. Oke, kalau sudah dapat jawabannya, kita coba bahas bersama ya. Nah, ini pertanyaannya. All of the following are through about the load class. Plasma except. Plasma darah, kecuali. Oke. Ini ada blood plasma. Di awal sudah ada keterangan ya. Ada lagi weight blood plasma. Tinggal kita coba cocokkan ya. Ah, it is a deeply color liquid. Nah, di sini blood plasma is a clear almost colorless liquid. Nah, ini jelas sekali bahwa pernyataan yang satu ini salah. Ya kan? It is deeply color liquid. Padahal di sini colorless. Colorless itu tidak berwarna ya. Maka kalau sudah semacam ini ya, langsung saja kita pilih yang A. Tentu yang BCD benar ya. Karena kan yang ditanyakan except. Kemudian yang kedua, which of the following is not studied about whole blood? Nah, di sini ada kata whole blood ya. Kata kuncinya whole blood. Whole blood ada di sini. Plasma different is the answer from blood blood. Ini ada sesuatu yang berbeda ya di antara plasma sama whole blood. Yang pertama, it is different from plasma. Oke, betul sekali ya. Ini different. Betul, pernyataan ini betul. Kemudian it cannot be dried. Tidak bisa dikeringkan. Oke, di sini ada dried. In addition, plasma can be dried and stored while whole blood cannot. Betul ya. Berarti ini whole blood cannot be dried. Oke, sudah betul. Pernyataan ini kemudian yang C. It is impossible to keep in storage for a long time. Impossible disimpan di dalam. Ini kan bisa ya kalau plasma bisa disimpan while whole blood tidak bisa. Oke, berarti ini pernyataan sudah benar ya. Kemudian it is clear colorless liquid. Nah, inilah pernyataan yang tidak disebutkan. It is ini kan menggantikan plasma ya, bukan whole blood. Jadi jawabannya yang D. Jol ya, saya kira itu penjelasannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh yang lain ya, teks kedua. Which of the following is not true about Nellie Blee? Nellie Blee, ini siapa Nellie Blee? Tentu kita lihat pernyataan yang pertama. Nellie Blee's real name was Elizabeth Cochran-Simon. Elizabeth Cochran-Simon was American journalist under the pen name Willie Blee. Oke, ini berarti yang pernyataan ini sudah betul. Kemudian yang B. Nellie Blee was mentally ill. Apakah dia sakit juga? Oke, kita lihat mentally. Kata kuncinya adalah mental in A ini. Facts mental illness. On another occasion, see facts mental illness. Dia berpura-pura mental illness. Berarti Nellie Blee was mentally ill. Mentally ill, ini salah ya. Pernyataan yang salah. Karena kan dia cuma berpura-pura. Oke, berarti ini jawabannya yang B. The name came from Song. Betul nggak? Song, ya ini betul. The number Nellie Blee was used article at Seaman Road. Betul sekali. Karena ini kan pen name berarti artinya apa? Nama pena. Nama pena itu kan biasanya yang ditulis di artikel. Ya, jadi itu akan nomor tiga jawabannya yang B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor empat. Which of the following is that mention is something that Nellie Blee didn't get a good story? Did to get a good story. Apa yang bisa dilakukan oleh Blee untuk bisa mendapatkan good story? She acts like a thief. Apakah dia pernah berpura-pura sebagai penjuri? Oke, di sini ada ya. On occasion she pretended to be a thief. Jadi dia pernah berpura-pura jadi penjuri. Betul. Kemudian she got arrested by the police. Dia pernah ditangkap? She would get arrested? Oke, betul ya. Dia akan ditangkap. She pretend to be ill. Dia mentally ill. Pretend berpura-pura ya. Oke, betul sekali. Berpura-pura. She worked as a doctor in a mental hospital. Nah, ini salah. Tidak ada pernyataan yang berkaitan dengan bahwa dia adalah seorang dokter. Jadi jawabannya yang D. A, B, C ini sesuai ya. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada di baca A. Tetapi yang D ini tidak sesuai. Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak-Ibu yang teks ketiga. Teks ketiga ini tentang dekanawide. Rule ya. According to the passage, dekanawide was not. Nah, ini ya. Was not apa? Lawmaker. Apakah dia seorang lawmaker? Dekanawide is ruled as the supreme lawgiver. Ini lawgiver sama hanya dengan lawmaker ya. In the Iroquois tribe has given him the status of denigot within the Indian nation. Oke, pernyataan yang satu betul. Huron by birth. Lahirnya di Huron. Ini born in the Huron tribe. Betul. Ya, kemudian Nirgadi. Nirgadi ini seperti Tuhan ya. Seperti dewa. Mendekati seperti dewa. Apakah dia seperti dewa? Oke. Iroquois tribe has given him the status of demigot within Indian nation. Tidak ya. Drone when he was young, betul enggak? Pernah tenggelam. Waktu kecil. Waktu young. In his parents would try to drown him in his yacht after the prophecy was made indicating that he would bring great sorrow. Dekanawide was the survive with his attempted drawing, but later left his parents' home and tried to live among Iroquois. Oke, jadi Nirgadi ini status of demigot. Ya, mirip dengan demigot. Itu mirip dengan Nirgadi. Sama halnya Nirgadi. Kemudian tenggelam ketika dia masih muda. Itu bukan dia tenggelam ya. Tetapi dia mau ditenggelamkan. Try to drown. Coba untuk ditenggelamkan. Tetapi dia selamat. Kalau selamat berarti apa? Artinya dia tidak tenggelam. Karena dia berhasil survive, berhasil melarikan diri dengan left his parents' home and tried to live among Iroquois. Kemudian setelah dia meninggalkan sukunya, dia hidup dengan Iroquois. Jadi, pernyataan D ini yang tidak tepat. Kurang tepat karena meskipun kelihatannya betul ya, tetapi ini tidak tepat. Karena dia itu sebenarnya tidak kenggelam. Dia bisa berhasil selamat melarikan diri. Nirgadi ini sama dengan demigot. Kemudian yang nomor enam. Which of the following is not mentioned in the message but wampam? Oke, wampam ini apa? Wampam. Kata kuncinya kan wampam. Ya. Wampam. Wampam mulai dari mana nih? One of the German Iroquois, among Iroquois, spiritually, among national, wampam. Wampam ini adalah string of beads made of polished shells. Ini bukan published, tapi polish. Polish yang dipoles, yang dipersihkan, yang dihaluskan. Wampam string. Oke, wampam ini adalah string. Polished shell. Ya, betul ya. It was made of polished shell. It was extensively used by Huron. Apakah ini digunakan oleh Huron? Bukan ya. Iroquois culture. Jadi wampam ini adalah yang di-value, value komoditi in Iroquois culture. According to the policies established by the economy, Wampam had to be by family. Oke, jadi ini bukan digunakan oleh Huron ya. Yang A ini salah ya. Jadi bukan yang A. Karena aslinya itu bukan Huron, tapi Iroquois. Digunakan oleh Iroquois. Ya, jadi jawaban nomor 6 adalah yang A. Oke, saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan unstated detailed question. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan organization of ideas, pronoun reference, implied detailed question, and transition. Kita coba lihat ya. Mulai dari organization of ideas. Organization of ideas ini biasanya muncul ya pertanyaan ini seperti hanya contoh ini ya. How is the information in the passage organized? Kemudian, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi, ini adalah organisasi ide ya. Dalam tulisan artikel misalkan, itu kan ada organisasi idenya ya. Kemudian, where to find the answer? Nah, ini untuk menjawab ini kita bisa lihat ya. Melihat apa? First sentence. First sentence of the appropriate paragraph. Kemudian, bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Pertama ya, kita harus read the first line of each paragraph. Kita baca masing-masing paragraph itu ya. Kemudian, choose the answers that best express the relationship. Inilah jawaban yang menunjukkan hubungan. Misalnya di sini, The second paragraph, Paragraf kedua ini apa? Menjelaskan apa? Oke ya. Apakah yang A, Provides example to support the ideas in the first paragraph? Coba lihat. Today, most short historians are in agreement That Doubladay really didn't have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seems to be close to the lesson to English game. Ini kalau kita perhatikan tidak memberikan contoh ya. Kalau memberikan contoh, tentu ada contoh detailnya. For example, misalkan ada kata-kata itunya. Tapi di sini nggak ada. Jadi ini bukan ya. Kemudian yang B, Pre-seed the ideas in the first paragraph. Tidak juga. Ini tidak mendahului ide yang ada di first paragraph. Biasanya paragraf itu kan strukturnya dari atas ke bawah ya. Top down. Bukan sebaliknya. Ini tidak betul. Kemudian yang C, Outline the effect of the idea in the first paragraph. Meng-outline effect. Tidak ya. Tidak menjelaskan tentang efek. Ternyatanya di sini tidak ada juga penjelasan mengenai itu. Nah, ini yang paling betul adalah yang D. Refuge. Refuge itu menolak. Atau menyangkal ide yang ada di first paragraph. Ide yang ada di first paragraph ini apa? Bahwa baseball ini merupakan permainan yang diciptakan oleh Abner Doble Day. Dia orang Amerika. Ya kan? At the beginning there was some disagreement over how the game baseball actually originated. Orang-orang menganggap bahwa ini adalah permainan yang dibikin oleh Abner Doble Day. Doble Day, U.S. Army of Fisher. Ya kan? Pada awalnya mengatakan itu. Who was given credit for the invention of the game. Awalnya dianggap yang menemukan Abner Doble Day. Tetapi di paragraf kedua, menyatakan bahwa most court historians are in agreement that Doble Day really didn't have much to do. Tidak ada peran sama sekali berkaitan dengan baseball. Jadi ini refuge. Artinya apa? Menolak ya. Melawan. Melakukan sesuatu yang benar ya. Jadi tolak belakang. Nah ini ada contoh eksersisnya. How is the information on the passage organized? Ini ada kata-kata bagaimana informasi di passage ini diorganize. Yang pertama, Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Oke. Ini ide bawahnya. Conflict di dalam organisasi itu tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak penting. In fact, various managers have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Nah ini nyatanya bahwa banyak sekali manager-manager yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang konflik. Nah ini ada satu. According to traditional view, Conflict ini harmful. The interaction is fear of conflict on the other hand. Hold that conflict can serve as important function. Jadi yang pertama ini menganggap sesuatu yang harmful. Tapi yang lain mengatakan bahwa ini important function. Jadi ada dua yang bertolak belakang. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, How is the information on the passage organized? Tentu jawabannya adalah Contrasting ya. Contrasting view of conflict are presented. Yang B. Jawaban ini yang B. Karena mengkontraskan. Nah bagaimana yang nomor dua. What type of information is included in the third paragraph? Paragraf ketiga ini mengandung informasi apa ya? Kita coba lihat paragraf ketiganya. The interaction is fear of conflict on the other hand. Ini yang paragraf ketiga ya. Mengatakan bahwa konflik ini penting. Jadi yang mana nih? Apakah yang A? Comparison of the interaction is introduction view of conflict. Bukan ya. Bukan comparison ya. A discussion of weakness. Tidak juga. Menjelaskan tentang weakness. An outline of type manager who prefer interaction. Tidak juga. Yang betul adalah yang D. Description of one of the opposing view of conflict. Deskripsi salah satu pandangan yang berbeda. Yaitu pandangan dari interactionist view. Interactionist. Oke. Jadi jawabannya yang D. Itu berkaitan dengan organisasi of ideas. Untuk teks kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya serahkan Bapak-Ibu untuk mencoba. Mencoba mengerjakan soal itu. Kira-kira mana yang sesuai ya untuk latihan. Oke. Kemudian yang saya lanjutkan. Berkaitan dengan pronoun reference. Apa itu pronoun reference? Pronoun ini kan kata ganti ya. Jadi. Ganti. Kata ganti ini biasanya muncul ya dalam soal ya. Misalkan. The pronoun bla 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 in line bla bla reverse to. Nah ini contoh soalnya. Terus bagaimana menjawabnya ya. Tentu kita mencari pronoun itu di passage. Kemudian look for noun that come for the pronoun. Mencari kata benda yang letaknya di sebelum pronoun itu. Kemudian Bacala passage. Before the pronoun carefully. Baca bagian yang mengandung pronoun itu secara seksama ya untuk memastikan. Kemudian yang keempat. Eliminate any definitively wrong answers ya. Temukan mana yang sudah tentu salah. Ini misalnya ada kata-kata they ya. They have a digestive fluid. Nah kata-kata they ini kan pernon ya tentu. Untuk mendapatkan pengganti ini kita baca di depannya. Kita baca di depannya. Carnivorous plant such as sundew and venus filetrap are generally born in humid area where there is an inadequate supply of nitrogen and soil. This plant has developed mechanism to trap insects with their foliage. Nah ini this plant. Kemudian D ini kan menggantikan mana? Carnivorous ya. Carnivorous ini digantikan apa? This plant. This plant ini kembalinya ke carnivorous. Kalau ada carnivorous plant bisa saja kita menjawab itu. Cuman di sini pilihannya adalah yang B ya. This plant. Jadi B ini masuknya atau apa namanya penggantinya this plant. Kemudian the pronoun eat in line 4 reverse 2. The plant trap this insect in variety of leaf. It gets caught up on the sticky hairs and leaf wrap itself around insect. Nah ini kata ini menggantikan mana ya? Apakah variati an insect the leaf atau the sandew? Masuknya ke mana nih? This plant. Kalau item berarti tunggal ya. This plant wrap the insects in a variety of leaf. Okay. It gets caught up on the sticky hairs. Okay. And the leaf wraps itself around the insect. Berarti ini adalah insect ya. It gets caught. Ini kan tertangkap. Tertangkap pada sticky hairs. Sticky hairs ini Hairnya si carnivorous plant ya. Hairnya si carnivorous plant. Kemudian daunnya menutupi. Round the insect. Okay. Ya. Jadi it ini adalah menggantikan insect ya. Tetapi cuma satu. Kan memang kan tidak menangkap semuanya ya. Insect yang terperangkap kan cuma satu atau dua. Nah kebetulan ini dianggap satu ya. Jadi ini adalah an insect. Kalau ada ini itnya pakai D mungkin bisa saja ini menjadi insect ya. Jaman. Jadi ini jawabannya yang C. Pilihan ini. Ya. Kemudian. Oh. Mana ya yang? Oh. Sebelum saya salah menjelaskan. Sebetulnya ini yang B ya. Insect get caught up in sticky hair. Determin parity of sandow. So the best insect question is B. B itu sandow. Oh. Ada sandow juga ternyata ya. Kata-kata sandow. Mana kata sandow? Oh. 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 Ini kata sandow tidak ada ya. Ini ada kesalahan kayaknya pembuatan. Contoh soalnya. Padahal di sini enggak ada kata sandow. Oke ya. Itu salah ya. Salah penjelasan. Ini salah penjelasan nih. Enggak ada. Ini apa namanya kata-kata itu. Oke. Kemudian kita lihat eksersis yang kelima. Kita coba kerjakan satu teks ini. Kemudian nanti berikutnya saya berikan ke Bapak Ibu untuk melanjutkan ya. The pronoun it in line 2 reverse 2. It line 2 reverse 2. Nah ini ya. Oke. Jadi ini the full moon. That occurs nearest of the equine of the sun has become known as the harvest moon. Harvest moon. It is a bright moon. Oke. Jadi ini harvest moon ya. Harvest moon. B jawabannya. Yang B harvest moon. Kemudian soal berikutnya nomor 2. They in line 2. They in line 2. They can work. They can work. When the moon is at the speed brightest. Berarti ini day-nya allow farmers work light in the night several nights. They can work. Nah jadi ini farmers ya. Jadi nomor 2 ini farmers. Nah ini perlu dicermati ya. Jadi ininya mana pronounnya. Kemudian kita lihat kalimat sebelumnya. Kemudian cari kata benda yang kira-kira sesuai. Karena ini day jamak. Ya tentu yang paling tepat adalah farmers. Yang jamak. Tidak mungkin jawabannya misalkan nights ya. Karena nights kan bukan manusia ya. Oke jadi jawabannya yang A. Manusia kan bisa bekerja. Kalau malam kan tidak. Oke ya. Jadi itu. Jelasannya nanti 6x 2, 3, dan seterusnya ini sudah ada modul yang sudah saya berikan. Itu untuk latihan Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Membahas persekil yang ke-6. Implied detail question. Dan seterusnya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.